Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam memulai tahapan pemeriksaan kesehatan kepada empat pasangan calon kepala daerah yang akan berlagak di Pilkada Agam. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di Rumah Sakit Unan, di mana di hari pertama pemeriksaan kesehatan diikuti pasangan calon Gus Pardigaus dan Yogi Yolanda. Berdasarkan keterangan KPU Agam, pemeriksaan kesehatan dibagi menjadi dua tahap, yakni jasmani dan rohani, dari tanggal 30 Agustus sampai dengan tanggal 2 September 2024. Hari ini kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan tahanggal yang sudah disepakati dengan Rumah Sakit Unan kemarin, itu mulai tanggal 30 sampai dengan tanggal 2. Untuk hari ini ada satu pasangan calon yaitu Dr. Randus, Haji Pusperdi, Gaus, MSI, sama Yogi Yolanda, Eshum. Prosesnya tadi kita sudah menerima di sini, kemudian kita nyerahkan kepada pihak Rumah Sakit untuk pendampingan di internal Rumah Sakit itu ada PST-nya dari Rumah Sakit. Walaupun proses pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini itu, itu ada pemeriksaan kesehatan jasmani, di mana nanti hasilnya akan diserahkan oleh pihak Rumah Sakit kepada KPU, itu sudah dilakukan proses penderatanganan, kesepakatan dengan pihak yang diperiksa. Kemudian juga ada pemeriksaan untuk narkotika dan kesehatan rohani, itu prosesnya. Untuk kita di Kabupaten Agam yang telah kita daftarkan itu di tanggal 30 ini satu pasangan calon. Di tanggal 31 ada dua pasangan calon, Bapak Bendy Werdes dan Bapak Iqbal, dan pasangan calon Bapak Irwan Petri sama Serapapet. Kemudian di tanggal 2 itu ada pasangan calon dari Bapak Andri Werman dan Bapak Martias Wanto. Nanti juga akan kita nampingi sebagaimana dengan layaknya pendampingan yang kita berikan sekarang. Sementara itu Rumah Sakit Unan menjadi salah satu rujukan sebagai pelaksana pemeriksaan kesehatan selain RSUPM Jamil Padang. Pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit ini dilakukan terhadap Cakada dari sembilan kebupaten kota di Sumbar. Alhamdulillah kami mulai hari ini Rumah Sakit Unan tanggal 31, 30, 31, 1 dan 2 September dapat kesempatan untuk merisa pasangan calon. Jadi Rumah Sakit Unan mendapat sembilan kebupaten kota yaitu Kota Pariaman, Payakumbu, Sawaluto, Agam, Pasaman, Pasaman Barat, Solo, Solo Selatan dan Sejunjuk. Rumah Sakit Unan akan memberikan semua pemeriksaan yang sesuai dengan aturan dan regulasi dari KPU. Mulai dari peneritaan labor, peneritaan ronsen, kemudian USK, MRI, psikologi, narkoba dan pesan bisik lain sebagainya. Jadi artinya semua akan kita periksa dan kita harapkan nanti semua pasulan dapat melatihnya dengan baik. Waktu yang kami lakukan pendaftaran mulai dari jam 7 pagi, insya Allah selesainya mungkin maghrib atau malam. Kalau bisa lebih cepat kita usahakan sorenya. Alhamdulillah kami bersyukur dari 77 Rumah Sakit di Sumatera Barat, kami Rumah Sakit Unan dan Rumah Sakit Benjamil dipercaya. Karena memang, karena visitasi dari KPU Sumatera Barat dan KPU UD masing-masingnya, semua pemeriksaan yang ada dalam regulasi yang dituangkan sebagai syarat ini kami memilih. Jadi akhirnya kita mempunyai serana-pesana yang membadai dan tentu saja spesialis yang membadai. Jadi akhirnya kami layak untuk menjadikan tempat pemeriksaan pemilihan calon peladai. Terima kasih.